Nah di dalam soman juga ada alpukatnya, dia fungsinya ini sebagai fasodilator Jadi mengelastiskan dinding pembuluh darah yang tadi sudah kaku dengan kolesterol yang menempel di dinding pembuluh darah tadi ya Dengan plak tadi, nah itu dielastiskan dinding pembuluh darahnya supaya darahnya itu lewatnya lancar Lalu yang tadinya sudah mulai menebal, ini dikikis juga, plak-plaknya dikikis Terusnya juga yang tadinya menyempit, ini soman juga bisa melebarkan dinding pembuluh darah Jadi darahnya itu lebih lancar, terusnya bisa memperbaiki juga syaraf-syarafnya, penyembuhannya lebih cepat Iya, baik kita terima dulu penelpon berikut ini Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore Iya, dengan siapa Pak? Sama Pak Yayan Oh iya Pak Yayan Di Cikalong Wetan Iya, baik Pak Yayan silahkan mengkonsultasi apa? Bapak ABT yang menderita diabetes Iya, kirang langkung itu 10 tahun, panggintan Nukarawas Iya, 10 tahun Aku mahal unamnya dikaryaskanku si ibu Iya, terus kealami ke ABT Iya Nah, akhirnya terus lari karena soca Oh, sudah ke mata ya, sudah lari ke mata Iya Pak Yayan, usianya berapa Pak? Usianya Pak Yayan Usianya masih kayaknya anong Bapak ABT Namanya 53 tahun Oh iya, 53 tahun Tadi gejala-gejala diabetesnya tadi sudah yang seperti ibu sampaikan Dan juga tapi ini sudah Iya, sudah dirasain itu Tapi sekarang juga sudah ke mata ya Pak ya Iya Baik Pak Yayan, cuma hanya itu saja Pak Iya, bulannya itu sudah 537 kemarin saya kontrol Oh, 537 Memang rutin itu kontrol ke dokter Cuman yang mau bertanyakan itu Saya kan belum pernah beli obat yang namanya soman itu Apakah harus? Iya, baik terima kasih Pak Yayan Akan dijawab nanti sama Mbak Ame Uh, iya Kaget juga ya 537 miligram per desiliter Jadi tinggi banget ya Pak ya Kalau Bapak sekarang suaranya nih saya dengar tuh suaranya masih segar Itu berarti daya tahan tubuhnya Bapak nih bagus gitu ya Tapi kan karena ya itu Karena kadar gula darahnya Bapak itu tinggi Dan dalam jangka waktu yang lama Tadi saya dengar sudah 10 tahun ya Dan kalau tinggi segini berarti tidak terkontrol Biasanya kalau tinggi begini sama rumah sakit sudah harus suntik insulin gitu Karena kalau tinggi terus-terusan itu pasti berbahaya juga ya Karena akan menyebabkan kerusakan di organ-organ tubuh lainnya Dan ini juga terjadi di matanya juga nih Ya Bapak memang harus Segera diturunkan Pak Gitu Diturunkan kalau memang obat-obatan dari puskesmas tadi Tidak menunjukkan penurunan ya Sudah sekian lama Coba Bapak ditambah sama somannya Pak Gitu ditambah sama soman Minumnya 10 tetes 3 kali sehari Nanti karena kerusakan matanya ini disebabkan karena gula darah ya Nah kita langsung ke sumbernya dulu Penyakitnya apa nih Diabetes kan ya Gula darah kan ya Di pankreasnya dulu yang diperbaiki Nanti kalau pankreasnya sudah diperbaiki Sudah bisa mendapatkan insulin yang kualitasnya baik lagi Otomatis gula yang ada di dalam darah ini jadi berkurang Gitu memang kalau menggunakan soman tidak drastis turunnya Tapi perlahan-lahan Karena sakitnya aja perlahan-lahan Jadi penyumbuhannya juga butuh proses juga gitu Jadi sebaiknya Bapak sebelum sampai ada komplikasi yang lebih parah lagi di organ yang lainnya Sebaiknya langsung buru-buru minum soman aja Dan gaya hidupnya Bapak nih Ya kalau Bapak sudah seperti ini Bapak sudah tidak boleh makan lagi yang namanya gorengan Terus yang manis-manis Kalau orang dulu tuh sukanya minum teh manis gitu ya Udah gak boleh lagi Minumnya tuh teh tawar aja Nah manis kan juga butuh juga ya Buat energi Kita bisa dapatkan dari buah Gitu manisnya buah itu aman Untuk tadi Nuk Payayan ya Ini ada penelpon satu lagi Halo selamat sore Selamat sore Iya dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Saripah 5 Oh iya Ibu Saripah Silahkan Bu Sekarang lagi ada di Bandung Iya Bu Saya baru selesai operasi batu ginjal Iya Nah tapi sekarang udah dalam perawatan Sudah mau sembuh Sudah kontrol Nah ini kan rencana mau pulang juga hari Sabtu nanti Iya Ke Kalimantan Barat Yang mau saya tanyakan ini Saya penderita vertigo Vertigo ya Iya Ya terputus tadi sampai di vertigo Untung udah tau Nyakitnya ya Silahkan Mbak Amin Iya vertigo ini Karena Vertigo ini menyerang pada Sistem keseimbangan kita gitu Jadi biasanya kalau sudah Kambuh vertigonya tuh rasanya kayak Tidak seimbang ya Kayak dunia tuh kayak Keputer-puter semuanya Kayak kotak-kotak kayak begitu Itu rasanya luar biasa Dan Ini sangat menyakitkan Sangat Ini ya tidak nyaman sekali Kalau sampai vertigo itu kambuh gitu Ada kesaksiannya Seorang farmasis ya Di Di Solo Dia padahal punya apotik Terusnya dia terkena vertigo Lalu Dia minum obat Obatan vertigo yang diresepkan Itu Gak pernah ada kemajuannya Gitu Masih sakit lagi Sakit lagi Sampai akhirnya ada Sales kami gitu ya Itu Menawarkan soman Udah coba aja pakai dulu Padahal dia jualan soman juga di apotiknya Gitu Pas dipakai ya Padahal tuh dia Kalau sudah kumat vertigonya Udah sampai gak bisa jalan Gitu Kemana-mana harus dituntun Ke kamar mandi aja Sampai dituntun Nah Pada saat dia mengkonsumsi soman Dalam waktu satu minggu Dosisnya itu cukup tinggi Memang 10 tetes 3 kali sehari Gitu Nah itu udah mulai Pusingnya udah mulai hilang Udah mulai seimbang Nah setelah beberapa bulan Sudah normal kembali Dan tidak pernah Kamu lagi Vertigonya Gitu Keren sekali ya Ini somannya Pemirsa nanti kita masih akan membahas lagi Lebih lanjut Mengenai Manfaat dari soman ini Tentunya Usai pesan-pesan berikut ini Jamu tetes Soman sejatinya teman Balik-balik keadaan hiru Bakal jadi raga dunia Bakal namahan dosa ke diri Nah Berimpah yang bisa kalian Jamu tetes Sama sejatinya teman Terima kasih Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di Bili Konsultasi TVRI Jawa Barat Tak lupa kami mengajak Anda Untuk bergabung bersama kami Di telepon 540-6677 Atau di 022-540-8877 Bagi Anda yang berada Di luar kota Bandung Ya kita kembali lagi Ke pembahasan Mengenai produk soman Ya Mbak Tadi kan ada sempat Penelpon bertanya Dia tadi lagi Pengobatan dari Puskesmas juga Nah ingin mencoba soman Ini bisa gak sih Sampai dibarengi Dengan obat dari medis Penggunaan soman Jadi soman ini Bukan berlawanan ya Dengan medis itu Gak berlawanan Kita jadi gak Kalau minum soman Akhirnya sama obat medis Perang gitu Jadi kontraindikasi ini Gak Karena soman ini Alami ya Terusnya terbuat dari Buah, sayur, rempah Proses juga secara alami Jadi gak akan ada Efek sampingnya Justru kita menyarankan Biasanya kalau Rekan-rekan Saya Terusnya ada konsultan medis Kita itu gak pernah Menyarankan Obatnya diberhentiin Minum soman aja Malah justru Sebagai pendamping Jadi supaya Penyembuhannya itu Lebih cepat Itu bisa Dikombinasi Tapi minumnya aja Ini jarak Minum soman dulu Sebelum makan Minum obat medisnya Setelah makan Ini ada sesuatu Ada penelpon Kita coba terima Halo, selamat sore Sore Ya, dengan siapa Dimana, Bu? Dari Ibu Subina Dari Kalong Oh iya, Ibu Silahkan, Bu Mau nanya Kalau Untuk Pengobatan Kista Harusnya itu Berapa tetes Kalau somen ya Terus Ada pantangan gak Kalau Makanannya gitu Pantangan Soalnya saya kalau minum Tiga kali Dari Lima tetes Lima tetes Lima tetes Ini Ibu Usianya berapa ya, Bu? Halo? Halo, ya Ibu Ibu Sukina Usianya berapa, Bu? Empat Satu Empat puluh satu Iya Hanya itu saja Makasih Iya, baik Makasih Waalaikumsalam Ini penyakit Kista Kista, ya Memang kista ini Banyak terjadi Di wanita, ya Sebaiknya sih Ibu minum Somannya Sepuluh tetes, Bu Tiga kali sehari Jadi lima tetes Betul Jadi ditingkatkan saja dosisnya Karena ibu sudah pernah Mengkonsumsi sebelumnya Jadi dosisnya sudah Bisa ditingkatkan Jadi sepuluh tetes Tiga kali sehari Dan untuk kista ini Banyak sekali Kesaksiannya loh Yang udah Kistanya tuh Udah sembuh Gitu ya Kistanya Kalau yang ada di rahim Perlahan-lahan Dia dikikis Dikikis Selama-lama Dia akan menghilang Itu rata-rata Berapa lama Mbak? Kalau dari kesaksian yang ada Rata-rata minimal Tiga bulan Karena yang namanya Proses regenerasi sel Proses perbaikan Sel-sel tubuh Itu gak instan Gak minum Sekarang Minggu depan Sembuh Tapi kita ada prosesnya Sakit aja kan berproses ya Penyembuhan pun juga ada prosesnya Biasanya Untuk proses penyembuhan Proses regenerasi sel Itu minimal Tiga sampai enam bulan Dan dalam jangka waktu itu Jangan sampai di-stop Diteruskan aja penggunaannya Nah kalau ada penggunaan obat medis Itu gimana? Bisa dikombinasi Jadi soman sebagai terapi pendamping Untuk mempercepat proses penyembuhannya Apalagi kalau yang Habis operasi Ini kan Membutuhkan energi Untuk recovery Nah itu bagus banget Kalau habis operasi Habis sakit Itu minum soman itu bagus banget Karena di dalam soman itu Nutrisinya lengkap Ada Multivitamin Ada mineral Ada asam amino Ada asam lemak Termasuk omega 3 6 9 Ada DHA Ada EPA Terusnya juga ada Probiotiknya juga Jadi lengkap sekali Dan bagus sekali Untuk anak-anak juga Jadi soman gak hanya Untuk orang yang sakit Dan untuk orang dewasa Tapi untuk anak-anak Dan orang yang sehat Itu juga boleh Untuk mengkonsumsi soman Kalau untuk anak-anak Ini takarannya gimana Mbak? Sama? Kalau untuk anak-anak Dosisnya setengah dari dosis Orang dewasa Jadi gak usah terlalu tinggi Apalagi kalau Untuk anak kan butuh Untuk tumbuh kembangnya Karena nutrisinya itu Lengkap sekali Biasanya kan kalau Anak-anak ya Usia-usia Di bawah 10 tahun Itu picky eater ya Di bawah 5 tahun Itu picky eater Jadi Memilih makanan Makanannya itu Sukanya yang kayak Nugget Sosis Dimana seratnya gak ada Nah Dibantu dengan soman Jadi Nutrisinya Dilengkapi dengan soman Gitu Lengkap sekali Tadi Ibu Sukina ini juga bertanya Kan Kalau selama mengkonsumsi soman Ada gak pantangan Yang boleh kita makan Kalau untuk dari soman Si gak ada pantangannya Apa-apa ya Gitu Karena Ini alami Jadi gak ada pantangan apapun Asal jangan diminum Dengan air panas saja Karena akan nutrisinya Akan Banyak nutrisi yang akan rusak Tapi kalau untuk dari kistanya Sebaiknya Kurangi makan daging-daging merah Gitu Banyakin makan sayur dan buah saja Iya baik Halo Ada penelepon Selamat sore Halo Iya dengan siapa dimana pak Selamat sore Saya dari Tasik Malaya Oh iya Silahkan pak Ini terasa Ada penjolan di dubur Dimana pak Sudah keluar Kira-kira Seujung Jari lah Wasir bukan pak Bisa dimasukkan lagi Iya Wasir Oh iya Wasir Ya Terima kasih pak Terima kasih pak Wasir Memang wasir ini Gejalanya Biasanya pertama kali Susah buang air besar Terusnya juga Dikarenakan sebab Mengejan terlalu Berat ya Atau Bisa juga karena Dia mengangkat beban yang terlalu berat juga Nah sebaiknya bapak konsumsi somannya Mulai dari 10 tetes pak Karena soman ini Seratnya itu tinggi sekali Karena kan dari buah dan sayur itu Seratnya itu tinggi ya Jadi minumnya 10 tetes 3 kali sehari Sama minum air putih yang banyak Bantu untuk mencarkannya Nah kalau memang Di Maaf di duburnya tadi Sudah mulai ada keluar Gitu ya Pas malam hari Boleh ditetesin langsung Ke duburnya Gitu Ditetesin langsung Ada yang bisa masuk Apalagi kalau misalnya Masih bisa masuk sendiri Gitu ya Itu dibantu Dimasukin aja Nanti dia akan normal kembali Itu juga kalau Mengatasi masalah tersebut Harus tetap dikonsumsi juga Konsumsi minum 10 tetes 3 kali sehari Gitu Kalau untuk wasir ini Aduh udah banyak banget ya Banyak sekali Iya banyak banget Yang udah pakai soman Wasirnya itu bisa hilang Semuanya Keren Oh benar Ini tadi sedikit Membahas masalah anak-anak Ini biasanya kalau Anak-anak yang terserang penyakit Apa yang biasanya konsumsi soman Semua penyakit Dan juga Yang sehat ya Kalau saya sih Lebih menyarankan Belum kita sakit Itu Minum soman itu Harus tunggu kita sakit dulu Malah justru Mulai dari yang sehat Mulai dari semudah mungkin Itu kita konsumsi soman Karena soman ini adalah Investasi berkesehatan kita Jadi aman ya Kalau dari sejak Aman sekali Malah justru Ibu hamil Dan menyusui bisa Nah indikator Satu produk itu aman Itu apabila Bisa dikonsumsi oleh Ibu hamil Karena kita tahu ya Ibu hamil itu Konsumsi apapun Obat apapun itu pasti berdampak ke janinnya Kalau salah pilih produk Pasti akan Efek negatif Bisa menyebabkan cacat pada janin Atau bisa menyebabkan kepentian Bahkan Atau bisa kelainan pada bayinya Nah kalau soman Itu dikonsumsi oleh ibu hamil Efek untuk anaknya itu Lahir lebih sehat Lebih cerdas Terusnya daya tahan tubuhnya itu Lebih terjaga Itu terbukti ya Itu terbukti Di anak-anak saya Ya baik itu Mbak Ami untuk Legalis dari produk soman Jadi ini seperti apa Soman ini sudah terdaftar Di BPPOM Kita sudah mendapatkan TR ya Kalau mau Membuktikan benar gak sih Soman itu sudah Terdaftar di BPPOM Tinggal klik aja Di website-nya BPPOM ya Di www.pom.go.id Nah itu nanti Kita masukin aja Kode TR-nya kita Gitu ya TR Berapa Atau Sozo Formula Manggata 1 Atau PT Harvest Gorontalo Indonesia Produsennya Itu nanti akan keluar Oh ada Di sana Jadi aman ya Aman Dan juga ada sertifikat halalnya juga Terusnya juga Kita juga sudah Pabrik kita nih Sudah sangat modern sekali Sudah mengacu pada CPOTB Cara pembuatan obat tradisional yang baik Gitu Ya baik Pemirsa Kami juga masih menunggu Anda Yang ingin bergabung bersama kami Melalui telepon Di 540-6677 Atau di 022-540-8877 Bagi Anda yang berada di luar kota Bandung Ya kita kembali lagi Mbak Ame Ya Kalau tadi kan Kita bisa dapat obat ini Di kantor pos Di apotek Nah setelah kita Ini ada gak tempat lain Misalnya di rumah sakit bisa gak dapat Sobat Belum sih ya Belum ya Kita juga Bekerja sama dengan kantor pos Ini juga Di pos keliling pun Kita bisa sediakan soman juga Gitu Jadi kalau untuk Yang ke pelosok-pelosok Itu juga bisa untuk mendapatkan soman Jadi gak usah harus ke kota dulu Untuk mendapatkan soman Begitu Terus ini juga kan Kadang masyarakat ini bertanya-tanya Masalah Katanya jamu tradisional Tapi kan Ter-packing seperti ini Seolah masih kimia Nah itu bagaimana penjelasan dari Mbak Ame Ya sekarang kan Jamu sudah modern ya Jadi ya Apapun bisa kita kembangkan Gitu Tapi yang pasti Semuanya ini pasti